Fuji akui marah jika dirinya kembali dijodoh-jodohkan dengan Mayor Teddy sebagai Ajudan Prabowo Sibianto. Beberapa hari yang lalu dirinya kembali dijodoh-jodohkan dengan Mayor Teddy hingga beberapa pria termaksud artis muda yaitu El Rumi. Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali memperingatkan para penggemar agar tak menjodoh-jodohkan dirinya. Peringatan ini disampaikan adik Fadli Faisal tersebut saat melakukan siaran langsung bersama Violencia Janete. Melansir dari unggahan akun TikTok, El Safke pada Rabu, 5 Juni 2024, tampak potongan siaran langsung Fuji. Ia mengujarkan jika hidupnya sudah tenang beberapa waktu belakangan ini. Ia pun meminta agar tak lagi dijodoh-jodohkan. Aku ini udah hidup tenang. Udah lama nggak dijodoh-jodohin sama siapapun. Jadi udah tenang banget nih hidup ini, ujar Fuji. Stop muncul-muncul. Jangan bikin gue kesal ya. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku nggak suka dijodohin. Udah cukup, imbuhnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini kemudian menerangkan bahwa ia tahu jika pada akhirnya dirinya lah yang dihujat jika para fans kembali menjodoh-jodohkan. Oleh sebab itu, ia meminta agar penggemarnya tak melakukan hal tersebut. Aku udah tahu banget alur dijodohin itu ujung-ujungnya aku yang dihujat. Capek. Aku udah muak, ujar Fuji. Emang yang dijodoh-jodohin sama aku udah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Stop lah. Jangan karena kesenangan pribadi kalian, orang lain yang menderita, tandasnya. Pernyataan Fuji ini sontak saja viral di media sosial. Banyak netizen yang kemudian ikut menyentil fans Fuji yang kembali menjodoh-jodohkan idolanya dengan El Rumi. Diketahui, Fuji dan El Rumi bakal berada di satu acara yang sama dalam waktu dekat. LG dengar LG. Yang berusaha bangkit lagi. Gofu atau lain-lain, komentar netizen. LG muncul lagi, timpal netizen. Tuh dengar LG. Kasihan Fuji Woye, imbuh netizen. Tuh dengerin fansnya Fuji, ujar netizen. Ia kasihan Uti dekat sama ini salah, akrab sama mantan salah, kenal sama calon mantan salah juga, komentar netizen lainnya lagi, seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami putri alias Fuji makin muak dengan netizen yang menjodoh-jodohkannya dengan artis pria lain. Bahkan, adik Fadli Faisal itu mengaku sudah kesal dengan kelakuan itu. Terlebih lagi, Fuji malah jadi bahan hujatan karena perjodohan netizen. Seperti apa pengakuannya? Yuk, intip penuturannya. Fuji seringkali melakukan siaran langsung di Instagram maupun di TikTok. Pada sebuah kesempatan, Fuji sempat menyapa fans di TikTok. Tapi, Fuji justru speak up soal ketidaknyamanannya karena selalu dijodoh-jodohin netizen. Padahal, mantan pacar Tarik Halilintar ini sudah tenang hidupnya. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, Jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji. Seperti dilihat dari TikTok Ravisio, dilansir pada Rabu, 5 Juni 2024. Belum puas speak up, Fuji kembali mengultimatum netizen yang suka menjodoh-jodohkannya. Sebab, Fuji makin lama makin kesal. Stop muncul-muncul. Terima kasih telah menonton!